Intro Hari ini kita akan masak sup kentang ayam jagung dengan wortel Kita akan pakai butter, ini ada 8 gram butter Kita lalihkan dulu ya Kita akan tumis 14 gram bawang bombay Kita tumis dulu sampai harum Ya ini dia udah harum, kita masukkan 1 siung bawang putih Kita tumis tadi sampai kecoklatan Ini sudah kecoklatan ya Kita masukkan air sebanyak 300 ml Ini saya langsung pakai air dari dispenser Jadi mungkin panasnya sekitar 90 derajat Kita akan tunggu sampai dia mendidih Lalu kita akan masukkan 30 gram jagung yang udah dipipil dan dicuci bersih Ya udah mendidih Lalu ini ada dada ayam 60 gram Ini kenapa saya nggak potong dulu Karena saya mau dia dipotongnya pada saat sudah masak Kalau mau cincang dari awal juga boleh Disesuaikan dengan tekstur dari usia anak-anaknya Ya setelah 10 menit Kita akan angkat ayamnya Mau saya potong-potong Nah setelah ini kita akan masukkan 30 gram wortel yang sudah dipotong dadu Bersama dengan 150 gram kentang Yang sudah kita potong dadu Kentangnya jangan lupa dibilas berkali-kali ya bun Ini biar anak-anak mau bosen makan nasi teruk Kita bikinin suh kentang Kita tutup lagi Pastikan talenannya dipisah ya bun Dengan talenan yang dipakai untuk bahan-bahan mentah Kalau pakainya ayam kampung Di rebusnya harus lebih lama Karena dia agak alot ya Jadi ini karena saya pakai ayam negeri 10 menit aja di rebus dia sudah empuk Meskipun dia sudah ada ayam Kentang dan wortelnya matang Kita masukkan daging ayamnya yang sudah dipotong Ini saya potongannya bervariasi ya Ada yang halus Ada yang masih cangkis Terus disesuaikan aja dengan bagaimana anaknya Ya ini sudah 15 menit Nah kita lihat ini airnya sudah nyusut ya Kita pakai api kecil aja airnya nyusut Nah kita tambahin lagi airnya sedikit Supaya aja nutupin balik Nah saya kalau masak itu Untuk suh gak pernah pakai api besar Biasanya api kecil lalu saya tutup Supaya rasanya itu gak tau kenapa Menurut saya lebih enak aja Ya kalau sudah matang Baru kita gumbuin Kita masukkan dulu setengah sendok teh garam Sedikit lada Baru kita pakai kaldu jamur sedikit Kaldu sekitar setengah sendok teh Kaldu jamur saya bukan totole ya Saya belum pernah kasih Karena totole Saya pakai yang ini Disini tulisannya non msg sih Lalu terakhir kita masukkan Daun bawangnya Kita masak sebentar Jadi deh Ini kira-kira proses memasaknya 25 menit 27 menit Mangkok ini ukurannya kira-kira 300 ml Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!